Selamat datang kembali di content tutorial Dimana sudah lama sekali tidak membuat konten begini Dan apalagi tutorial ya sudah lama sekali Sekarang kita beralih ke tutorial e-football Dimana di live stream banyak sekali yang bertanya Gimana caranya tim playstyle bisa 100 bla 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 Oke, maka dari itu di tutorial ini Gua akan kasih tau Gini caranya Yang pertama, cara main kalian Kalian mainnya gimana nih tim playstyle-nya Misalkan kalian bermain position Ya kan Ya berarti position, quick counter, long ball Counter, out wide, dan long ball Kalian cari tau kalian lebih ke gimana cara bermain kalian ya Itu yang pertama yang harus kalian ketahui Kedua, memilih pelatih Oke, memilih pelatih Disini kalian harus sesuaikan dengan tim playstyle kalian Cara bermain kalian Sesuaikan pelatih dengan playstyle kalian Contoh disini Disini Louis Aroman Louis Aroman dia gedenya dimana Lihat sama kalian Position game Berarti untuk kalian yang main position game Louis Aroman atau Pep Guardiola adalah pelatih yang cocok untuk tim kalian Begitu Kalau kalian bermain di quick counter Ini Jurgen Klopp Dia paling besar di quick counter Artinya pelatih ini cocok untuk kalian yang bermain quick counter Dan playstyle-playstyle lainnya Harus kalian cari aja pelatihnya Karena disini list pelatih banyak sekali Tinggal dilihat yang paling besar yang mana Beli pelatihnya, sesuaikan Dan kita ke step berikutnya Yang ketiga Pemilihan pemain Nah, pemilihan pemain Kalian pun harus disuaikan dengan playstyle Biasanya yang paling krusial itu adalah Keeper Back Sama pemain tengah Itu yang paling krusial Misalkan Misalkan disini Virgil van Dijk Coba lihat di paling kanan Pojok kanan Bawah Disitu ada tim playstyle Proficiency Blablabla Nah, disitu bisa kalian lihat Ada position game-nya 55 Quick counter-nya 99 Long ball counter-nya 66 Dan blablabla Nah, berarti Van Dijk ini cocok untuk kalian Yang bermain quick counter Maka dari itu Pasanglah Virgil van Dijk di tim kalian Contoh lainnya Disini ada Robert Lewandowski Dia paling besar di mana Di tim playstyle-nya ada di position game Berarti untuk kalian yang bermain position game Robert Lewandowski Cocok untuk menjadi striker kalian Tapi striker tidak terlalu berpengaruh Yang berpengaruh itu Back Pemain tengah Sama keeper Misalkan keeper disini Ter-stegen Position game yang paling besar Berarti Untuk tip position game Pakailah ter-stegen Atau Keeper-keeper yang Position gamenya tinggi Oke, kita lanjut Contoh selanjutnya adalah Bang, gimana misalkan Gue pengen pakai pemain tersebut Tapi pemain tersebut Mainnya di position Bisa gak dinaikin Bisa Bisa banget Contoh disini ada Christensen Dia main build up Position game yang paling besar Ya Dia di position game paling besar Kita naikin dulu levelnya aja Naikin level ke Lalu ke player progression Ya Nah disini ada progression point Nah Progression point ini Bisa kalian Pakai untuk Overall pemainnya Dinaikin Misalkan begini Ya Bisa dinaikin begini Atau misalkan kalian Mau dikurangin satu Untuk Di team play style kalian Misalkan Position gamenya boleh ditambahin Nah disini bisa Quick counternya boleh ditambahin Bisa Atau long ballnya boleh ditambahin Atau Apapun itu yang kalian inginkan Bisa ditambahin disini Oke selanjutnya Tinggal kalian racik tim kalian Misalkan kalian Pakai pelatih siapa nih Misalkan kalian pakai pelatih Position game Nah position game kan Udah dipakai Luis Aroman A.k.a. Pep Guardiola Kalian sesuaikan dulu Pelatih kalian Ke team play style nya dulu Position gaming dulu Ketika sudah Kalian ke team Autopic player Selalu Buy Team play style Nah paham ya Sehingga team play style kalian Akan langsung 100 Misalkan Kalau misalkan Udah begini Tapi misalkan Tidak terlalu happy Dengan pemain-pemainnya Kalian boleh Cari aja Pemain research kalian ini Disini Yang sekiranya Position nya 99 Atau 90 lah Paling amat Disini Bisa dilihat 99 99 99 98 Blablabla 99 Sehingga Team play style kalian Bisa menyentuh Angka 100 Begitu Sedikit Tutorial Untuk kalian yang Tidak paham Bagaimana team play style Kalian bisa sampai 100 Ini caranya Dan silah Di aplikasikan Sekitar aja video hari ini Thank you semua yang sudah watching And In the meantime I'll see you next video See you later So long